Hanya tersisa sekitar 103 orang, suku Punan Batu yang hidup berkelompok dan tinggal di wilayah hutan Gunung Batu Benau di hulu Sungai Sajau Bulungan, Kaltara. Suku Punan Batu adalah suku terakhir di Kalimantan yang masih mempertahankan cara hidup dengan berburu dan meramu atau hunter and gator, serta tinggal secara nomaden atau berpindah-pindah. Studi yang dilakukan lembaga penelitian Edgman dengan pengambilan sampel darah suku Punan Batu serta ekstraksi DNA, menunjukkan bahwa secara genetika, suku Punan Batu memiliki asal-usul sejarah leluhur yang lebih tua dibandingkan dengan suku atau masyarakat lainnya di Kalimantan. Suku Punan Batu tersebut memiliki asal-usul sejarah leluhur yang berbeda jika dibandingkan dengan suku atau masyarakat lain di sekitarnya seperti suku Dayak Kenya. Peneliti Muhtar Riyadi Institut, Pradipta Jatikusuma mengatakan, suku Punan Batu tak memiliki bauran genetika Austronesia Agricultur seperti halnya kebanyakan suku-suku lainnya di Kalimantan atau di Indonesia. Pradipta mengatakan suku Punan Batu masih mewarisi cara hidup leluhurnya yang diperkirakan jauh lebih tua dibandingkan dengan suku atau masyarakat lain di Kalimantan yang dibawa oleh Austronesia Agricultur. Sebagai perbandingan, budaya agrikultur leluhur Austronesia dibawa pada 4.000 tahun lalu, sedangkan cara hidup berburu dan meramu diperkirakan terjadi pada 7.000 tahun yang lalu. Dia menyampaikan suku Punan Batu juga memiliki perbedaan dengan suku Punan lainnya yang masih hidup di Kaltaras seperti suku Punan Tubuh di Malinau. Kini keberadaan suku Punan Batu semakin hari semakin terancam dengan semakin menyusutnya area hutan tempat mereka tinggal. Ancaman juga datang dari perubahan gaya hidup modern berkat pengaruh dari orang luar. Suku Punan Batu berharap pemerintah serta pihak lainnya memikirkan masa depan mereka agar tetap bisa mempertahankan budaya dan cara hidup sebagai suku pemburu peramu terakhir di Kalimantan.